selamat menikmati Tegalweru Kabupaten Malang disini saya akan mereview mobil ini, ini banyak pesanan yang masuk ke WA saya ya dari teman-teman sahabat atmat saya lover banyak masuk WA untuk meminta review Ford Vista karena sih katanya ya mobil ini adalah mobil city car dengan harga 100 jutaan dengan spek terbaik terbaiknya seperti apa kita ulas terus mobil ini jangan di skip videonya tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan dukung terus channel saya ini supaya saya bisa membagikan sedikit ilmu saya ini untuk pengetahuan bersama tentang cara melihat mobil bekas seperti itu ya kebetulan yang saya bawa ini adalah Ford Vista tipenya 1.4 trendy sebetulnya dari tipe ini adalah ini tipe terendah ini tipe terendah tapi ya tapi untuk pasar jangan lupa kalau pasarnya ini bagus yang paling rame dicari itu yang ini 1.4 trendy kenapa? nanti saya jelaskan bedanya apa yang dengan 1.6 yang saya akan membahas mungkin fitur saya tidak begitu mendetail tapi yang penting umumnya saja urjunnya saja kita beli mobil itu bagaimana dengan yang 1.6 dengan yang 1.0 yang 3 selinder yang bertipe ecobus nanti akan saya jelaskan dengan apa sih perbedaan mobil ini kan metiknya kalau tidak salah ini konvensional masih seperti mobil metik-metiknya mobil biasa itu lah apa CVT apa-apa itu ada yang pakai istilahnya kampas kering atau dual cloud nanti saya jelaskan oke ayo coba kita bahas body dulu sementara body ini dari luar seperti ini teman-teman pastikan mobil ini yang satu tidak pernah nabrak jasa tidak pernah nabrak kalau cat ini original boleh ada sepetan juga tidak apa-apa yang penting bagus yang penting tidak pernah nabrak itu umumnya ya saya menerangkan berdasarkan mobil umum mobil ini menurut saya tidak begitu istimewa super sekali tidak juga tidak jelek ini bagus bagus cukup bagus kondisinya menurut saya seperti itu cara lihat lagi adalah kelemahnya lampu lampu ini rata-rata pasti dia menguning terus dia retak kalau tidak menguning dia retak retak kayak retak retak rambut retak rambut tapi ini belum ini kebetulan mobil ini belum ini belum terus kemudian velg ini velg original ini velg original mobil ini kalau sampean pakai velg ini sampean pakai lari-lari kecepatan tinggi kejeglong insya Allah aman velg ini sangat kuat ini orinya baut roda ini ada tutupnya ini kebetulan sudah tidak ada asli ada tutupnya itu agak antik ya untuk mobil ini ada tutupnya asli ini gitu untuk velg yang tipe S tidak seperti ini sudah beda sudah bagus palang 5 kalau tidak salah kalau jari-jari ini tipe trendy originalnya seperti itu diusahakan cari yang original kalau velg karena itu akan mengganggu kenyamanan berkendara supion lengkap dia juga lipat sendiri atau apa dari kunci bisa dari yang bisa belakang ini saya sering jual Ford Fiesta setelah orangnya pulang komplain ke saya mas tutup tank ini hilang ah mas sering saya di komplain gitu ternyata betul mobil ini tidak ada tutup tank ini seperti ini ini tidak ada tutup tank ini ini tapi tidak bisa dibuka dan ini aman ini tidak ada tutup tank ini jadi ya ya tidak ada tutup tank ini saya balik di komplain orang mas Ford Fiesta nanya tidak ada tutup tank ini di telepon saya pulang telepon konsumen saya mau mengisi bensin caranya gimana memang tidak ada tutup tank ini ini tidak pakai kunci jadi ya kayak jazz itu ya dia pakai kuncin tralock ditekan gini buka ini harus pakai nozzle-nya SPBU jangan sekali-kali Anda kehabisan bensin di jalanan di desa atau di mana saman beli bensinnya ecaran terus pakai selang tidak akan bisa masuk bensinnya ini harus pakai nozzle yang punya arus listrik seperti itu jadi harusnya SPBU atau POM ini lampu belakang biasa ini bolam tidak usah saya jelaskan bukaan ini dia pakai soft ini soft touch tekanannya bagasi ini yang tadi saya jelaskan kunci rodanya harus ada dipastikan kunci roda yang ori masih ada ini dia yang bagian luar ini soalnya untuk buka yang tutup 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 baut roda tadi jadi kunci roda yang ori seperti ini tapi kalau sudah tutup roda tidak ada kunci palang over market bisa kalau pelek bahan cadangan saya tidak tahu saya pernah dapat ini ori pernah dapat seperti ini maksudnya ori itu ada yang saya pernah dapat satu patak itu sama peleknya sama tapi juga saya dapat ya kaleng tidak tahu yang benar yang mana apa opsional ketika beli oh ternyata ada ini lho tutup tutup bautnya tutup baut roda seperti itu ini oh ini mainan adik saya seperti itu pembukaan belakang tidak usah dibahas sama saja sama mobil yang lain pelek tadi saya jelaskan sama supion ini ada dua ada dua cara penglihatan yang lain sama ayo kita masuk ke ranah interior seperti ini ini power window tidak all auto ini joknya juga tidak elektrik ini yang tipe 14 tidak elektrik ini sudah coveran tapi hasilnya ada kalau aslinya sesuai dengan pintu kalau mobil Amerika ini terbalik jangan salah disini adalah untuk kipas kaca yang disini untuk lampu rating ini saklar lampunya ini ini saklar lampu ini saklar lampu ini ini unik ini lampu lampu fog lamp ini kalau mau nyalakan harus ditekan nanti kalau lupa ya mati dia ini lampu fog lamp ayo kita masuk ke ranah mesin tak buka kan teman-teman ini poso-poso powana semoga kita semua diberi kesehatan kita semua diberi kelancaran bisa tetap mencari rezeki di tengah virus corona ini tetap selalu jaga kesehatan ikuti anjuran pemerintah dan berbuat baik kepada orang lain itu penting ini kelemahan lagi di sini rata-rata tembelan tembelan kalau anda mencuba seperti itu tidak masalah ya memang seperti itu kelakuan kalau ini kalau orang pendingin saya jarang menunggu mobil ini bermasalah saya bilang mesinnya ini istimewa ngomong-ngomong sama JSRS bagaimana jauh menang ini tak jawab sekarang menang Ford Vista sudah kalau saya punya JSRS juga di showroom saya men test menang Ford Vista harga bagaimana kalah menang JSRS sama Yaris jauh malahan menang ini dari segi mesin ketahanan ini mobil ini kuat tidak akan mogokan mobil ini trouble-nya saya tidak menemukan selama saya bawa mobil ini betul-betul sangat kuat ini 1.4 ada yang 1.6 ada yang 1.0 yang 1.0 itu tipenya ecobus kalau teman-teman dapat itu itu top jangan dijual dipakai saja itu tenaganya luar biasa ini itu sudah enak sama Yaris apa itu enak ini tapi kalau teman-teman dapat yang ecobus jauh lebih enak saya pernah punya dulu jual getun getun itu apa ya getun itu bosok-bosok ini menyesal 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 seperti itu kelemahnya hanya di sealer lampu sama lampunya produknya lemah ini mobil ini sehingga harap korea kalau tidak salah jadi produknya rata-rata produknya daewoo atau yang mungkin pake korean lah Ford untuk sepirpat mobil ini jangan khawatir ada isu rumor mas Ford Vista sepirpatnya gak ada eh gak ada apa gak ada itu enak banyak sepirpatnya mobil ini sangat banyak kaki-kakinya kuat mobil ini kakinya kuat laker rodanya itu kuat jauh sama laker rodanya kaki-kakinya kayak Itoyuta kuat juga kalai saya sering saya pernah menjumpai ya laporan dari konsumen ya kalai ku nonggone sing koyok sing nyokot kokel gue lemas biasanya ku kemeletek onek-konek setiriku kayak goyang-goyang gini jangan khawatir jangan buru-buru beli IPS dulu mahal IPS itu 6 juta harganya itu cek dulu kokel itu kancing itu paling lepas solusinya dibor nanti bengkel gampang itu murah seperti itu ayo kita ngobrol lagi di dalam sama saya tak jelaskan lagi yang lebih jauh teman-teman mobil ini saya dapat di kilometer 63.600 63.600 sepedoni mas ya sama naik ngontak pokok kontak on ini mati kabih ini mati mati-mati semua ya kok mati semua cek yang zin ini kontak on dan yang paling penting ini gambar apa ini jenis ini oh kok mati gambar gear itu harus mati kalau ada gambar gear yang penting kayak naik ABS atau apa mungkin kita bisa bisa memaafkan sepedoni gambar gear gear itu adalah TCM mobil ini kenapa kok mobil ini tipenya lebih jelek dari yang 16 tapi kenapa kok dia lebih dicari orang karena mobil ini mati-nya lebih mudah ngerawati dia pasti pakai oli lebih kuat tapi ya rasanya mati-nya kayak mati-nya kayak gitu sama-sama lah tapi kalau yang yang tipe S yang dual-clute dia kopling-nya itu ganda kalau yang tipe S dual-clute minusnya itu katanya ya saya tapi belum pernah mengalami itu tapi katanya mudah bermasalah itu gampang rata-rata di 100.000 km dia bermasalah tapi saya itu belum mengalami itu cuma cerita cerita dari konsumen saya tapi saya gak pernah mengalami jadi tapi enak-enak yang tipe S melayu ini lari ini enak tipe S tapi jujur ini yang 1.4 trendy ini larinya sudah lebih dari cukup terus yang ini yang tidak kalah audio minusnya audio itu mas minusnya apa minusnya samaan gak bisa menambah ini apa ini tulisan ini adik gak bisa menambah head unit itu transformer apa itu apa itu oh tak kira transformer apa robot-robotan nah ini menang ini kalahnya gak bisa MIT ini apa itu itu gak bisa sama sampai double din tapi suara ini top suara ini speaker gak nemu ya gak ada pokoknya yang lebih dari ini untuk suara speaker ini bisa dari sini bisa dari situ ini lagu ini lagu jawa mas ini awan-awan ngurungan-ngurungan ini top nah seperti itu kira-kira seperti itu sudah sekarang jalan ini podoai karena munggu lebih lain sama terus ini Matic D D seperti ini caranya D kalau sampan mau ke manual tinggal geser ke kanan ini sudah jadi manual tapi manualnya berbalikkan sama mobil Jepang mobil Jepang itu kalau sampan nambahin ke atas kalau urangin ke bawah kalau mobil Eropa sampannya nambahin ke bawah BMW, Mercedes Ford itu nambahinnya ke bawah jadi ini misalnya gigi 2 ya sama nambahin 3 ke bawah gini kalau kecepatannya tidak memenuhi syarat dia juga gak mau pindah seperti itu kalau ngurangi ke atas gini fitroniknya gitu kalau mobil Jepang kebalian nah ini yang perlu saya sampaikan untuk kaki laker roda kuat kuat ya imbang sama Yaris sama Toyota dia imbang kalau jess itu kan kalahnya dilaker ya laker roda kakinya kuat pokoknya kalau ada keletak itu yang sering di itu tadi di borum atau di kokel naik misteri kayak goyang-goyang gini jangan keburu bingung beli IPS sama scan IPSnya gak masalah kok tapi kok sama bengkel suruh beli IPS itu saya pernah jumpa yang masalah itu sudah beli IPS 6 juta setengah tidak apa-apa itu kokelnya yang rotok pokok kancingnya kopla seperti itu pajaknya mobil ini sekitar 3 juta di Jawa Timur tidak progresif jadi seperti itu yang saya sampaikan pajak 3 juta untuk harga jual portfisnya di tahun 2011 itu sekarang berkisar 80-90 ya sekitar itu 80-90 antara 80-90 dengan kondisi yang bagus untuk satu empat trendy antara 80 juta sampai 90 kalau dibawah 80 juta biasanya kurang bagus kalau saya mending cari yang bagus harga ngikut daripada yang tidak bagus itu kalau saya ini dari interior adik keluar adik oke semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang mobil ini bisa membawa manfaat keberkaan buat teman-teman sahabat atau teman saya motor lover sekalian mungkin yang saya sampaikan tadi ada yang salah saya mohon maaf saya juga manusia seperti itu dulu ya jangan lupa tetap dukung channel saya dengan like subscribe dan komen dan bagikan di message kalian apa untuk apa ya untuk supaya yang teman sahabat saudara kita yang akan cari mobil itu bisa mendapat informasi yang lebih detail lebih valid seperti itu oke selalu jaga kesehatan ikuti aturan pemerintah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati